Jokowi resmi tunjuk Luhut pimpin penanganan polusi udara Jakarta. Presiden RI Jokowi Dodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin penanganan polusi udara Jakarta. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 Agustus 2023. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menkomarinves, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Siti mengatakan ada beberapa arahan Jokowi dalam rapat tersebut. Salah satunya penanaman pohon besar di sekitar gedung pemerintahan dan swasta. Selain itu, ada beberapa langkah cepat untuk mengurangi polusi. Misalnya, penyemprotan air dari atas gedung atau rekayasa cuaca mikro. Ada alat namanya mist generator, buatan brin, butuh air 500 liter pakai power 2000-at kira-kira. Waktu diuji dengan partikulat meter 2,5 memang turunnya signifikan, ucap Siti. Sebelumnya, pemerintah pusat mengambil tindakan setelah polusi udara Jakarta memburuk. Diketahui, Jokowi telah dua kali menggelar rapat terbatas khusus membahas hal ini. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan adalah sistem kerja dari rumah atau work from home, WFH. Kebijakan itu diterapkan demi mengurangi mobilitas kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Ada pula pengetatan pengawasan uji emisi kendaraan bermotor. Selain itu, Pemda diminta menambah armada transportasi publik agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Bungkul sms.com terkini